Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Uningsih SPDMM Pada pertemuan ini kita akan belajar kompetensi dasar tentang mengatur jarak mata dengan buku, memegang pensil, mengelompokkan bangun ruang, menggambar kolase, karakteristik keberagaman, serta gerak dasar non-lokomotor Perhatikan gambar berikut Bagaimana pendapat kalian dengan posisi cara memegang pensil seperti itu? Salah ya nak, sebab jika memegang pensil seperti itu, tulisan kita tidak akan rapi, tangan akan terasa pegal dan capek Yang harus diperhatikan saat memegang pensil 1. Telunjuk samakan dengan jempol 2. Telunjuk mengendalikan gerakan ke atas ke bawah 3. Jari tengah mengontrol agar stabil 4. Pergelangan tangan santai lurus tidak melengkung 5. Tangan membantu jari agar nyaman saat menulis 6. Tangan tidak terlalu atas atau terlalu datar Mari mencoba berlatih memegang pensil sambil berolahraga Menulis di udara dengan membuat lingkaran, membuat daun, dan membuat bunga Kalian juga berlatih memegang pensil dan menulis di punggung teman sambil tebak huruf atau tebak angka Namun, jangan lupa pensilnya dibalikan bagian yang tajamnya Takut menimbulkan coretan pada punggung temanmu Terus berlatih bergantian ya nak Kalian juga bisa berlatih menulis di atas pasir Secara berulang-ulang sampai kalian bisa memegang pensil dengan benar dan lancar Teruslah berlatih berolahraga melemaskan jari jemarimu melalui gerakan berpegangan berpasangan dengan saling tarik dorong sambil duduk atau sambil berdiri Kita lanjutkan ya nak dengan berlatih menebalkan huruf yang telah disediakan oleh bapak ibu guru kalian Contohnya seperti ini Perhatikan proses menulisnya ya nak Dan teruslah berlatih agar tulisan kalian semakin rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sisi dan ukuran yang sama Sisi atas sama dengan sisi bawah Sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan Sisi muka sama dengan sisi belakang Contoh bangunnya seperti lemari kulkas yang ada di rumahmu Kubus ke enam sisinya sama bentuk dan ukurannya sama contoh dadu mainan yang biasa kalian gunakan Bola Bola bentuknya bulat dan bundar seperti bola sepak atau globe Tabung Tabung memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran Tutup dan alas memiliki bentuk yang sama contoh gelas ember celengan dan sebagainya yang ada di rumah kalian Apakah kalian sudah memahami tentang bangun ruang? Kalau sudah mari kita berlatih pada gambar buku tema halaman 139 Itulah bangun ruang yang wajib kalian ketahui Selanjutnya marilah kita menggambar sesuai kegemaran kalian dengan menggunakan jari seperti ini Alat dan bahan apa yang digunakan? Betul Cat air dan kertas gambar Lakukan percampuran warna sesuai kesukaanmu Demikian anak bu guru pembelajaran pertemuan kedua tema 3 sub tema 3 ini Kalian telah banyak belajar bagaimana memegang pensil yang baik sambil berolahraga Melemaskan jari jemari sehingga kalian pandai menulis dengan rapi Kalian juga sudah mengenal bangun ruang menggambar dengan jari sesuai dengan karakter kesukaanmu Marilah kita ucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobilalamin Tetap berlatih dengan semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih